Intro Hingga ditutupnya penyerahan dokumen syarat minimal dukungan bakal pasangan calon, perseorangan, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pemilihan serentak 2024, tidak satupun pasangan calon yang datang menyerahkan syarat minimal dukungan. Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan, sebagai syarat dukungan yakni dengan mengumpulkan 10% KTP elektronik dari jumlah daftar pemilih tetap 440.826 pemilih, sehingga syarat dukungan yang harus dikumpulkan sebanyak 44.083 KTP elektronik dan surat pernyataan dukungan dari para pendukung. Waktunya kita buka sesuai depan pukul 08.00 waktu Nusa Timur, sampai dengan tanggal 11, kita tutup itu pukul 16.00 waktu Nusa Timur. Sedangkan hari terakhir, yaitu kemarin tanggal 12, kita buka mulai dari pukul 08.00 WIT dan tutup pada pukul 23.59 WIT. Dalam lima hari sudah berlangsung, tidak ada atau tidak terkepat bakal pasangan calon perseorangan yang datang untuk menyerahkan syarat minimal dukungan, ataupun melalui LO, penghubungan yang datang pun tidak ada, sampai dengan selesai kita tutup tadi malam. Secara keseluruhan, untuk penyerahan dokumen syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan hanya ada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tambraw dan Kota Sorong serta Kabupaten Raja Ampat. Berkas pasangan calon perseorangan ini akan melewati tahap pemeriksaan. Dengan data tersebut dipastikan bahwa pendaftaran melalui jalur independen terpantau minim peminat dibandingkan pendaftaran dengan jalur partai politik.